pertama siapkan wijen secukupnya kemudian sangrai wijennya sampai matang setelah dirasa wijennya sudah matang matikan api kompor kemudian sisihkan dulu siapkan wok pan kemudian tuang 100 ml air masukkan daun pandan secukupnya seperempat sendok teh garam kemudian masukkan 200 gram gula merah setelah itu masak gula merahnya ini sampai larut jika kalian ingin lebih cepat larut gula merahnya ini sebaiknya sebelum dimasukkan gula merahnya ini disisir dulu ya setelah gula merahnya sudah larut kecilkan api kompor kemudian tuang 750 ml santan untuk santannya ini saya mengambilnya dari satu buah kelapa masak santannya jangan sampai mendidih ya asal panas saja sambil diaduk-aduk dengan menggunakan api sedang cenderung kekecil sambil diaduk-aduk terus supaya tidak pecah santan setelah dirasa santannya ini sudah cukup panas kemudian matikan api kompor setelah itu saring santannya siapkan wadah dan saringan kemudian saring santannya setelah itu biarkan sampai hangat siapkan wok pan kemudian masukkan 125 gram tepung ketan hitam tambahkan 125 gram tepung ketan putih setelah itu aduk-aduk bahan keringnya ini sampai tercampur rata setelah dirasa bahan keringnya ini sudah tercampur rata tuang santannya untuk santannya ini tuang kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata sambil diaduk-aduk tuang sisa santannya kemudian aduk-aduk kembali sampai adonannya ini tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil kemudian masak dengan api sedang cendolung kekecil sambil diaduk-aduk setelah itu tambahkan 100 gram gula pasir kemudian untuk daun pandannya saya masukkan lagi lalu tambahkan 5 sendok makan minyak sayur kemudian masak kembali sambil diaduk-aduk sampai adonan adonan mengental nah ini adonan sudah mengental masak terus sampai adonan tanat dan kalis masak dengan api sedang cenderung kekecil ya supaya tidak mudah kosong saat masak jenang ini usahakan menggunakan panci anti lengket supaya untuk mempermudah saat mengaduk saat memasak jenang ini memang agak lama ya jadi harus benar-benar matang dan tanat supaya jenangnya ini bisa lebih awet tahan lama dan tidak mudah rusak atau berjamur setelah dirasa jenangnya ini sudah cukup kalis tandanya sudah cukup tingkat kematangannya kemudian matikan api kompor setelah itu biarkan sampai hangat dan ini sudah saya siapkan wadah untuk jenangnya untuk wadahnya ini terbuat dari pelepah pohon pinang setelah adonan sudah hangat saya akan memasukkan ke dalam wadah kecil-kecil ini Hai setelah adonan sudah dimasukkan ke dalam wadah pinang seperti ini selanjutnya taburi dengan wijen nah hasilnya seperti ini dan lakukan sama mahalnya sampai adonan habis dan selesai untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi Hai dan ini hasilnya jenang cupungnya setelah dingin setelah itu akan saya kemas jika untuk dijual kalian bisa mengemasnya seperti ini untuk satu mika ini saya isi dengan empat jenang setelah itu untuk bagian ujungnya isolatif atau kalian bisa menggunakan strapless kemudian tambahkan dengan stiker dan lakukan sama halnya sampai selesai sebelum dikemas pastikan kue jenangnya ini sudah benar-benar dingin supaya nanti saat dikemas kue jenangnya ini tidak mudah rusak atau bercamur dan ini hasilnya kue jenang ketan hitam atau jenang cupungnya sudah selesai dan siap disajikan rasanya sangat enak manis dan legit cara bikinnya pun sangat mudah sekali cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga sukuhan arisan atau bisa juga dijadikan ide jualan kalian pertama siapkan 150 gram tepung ketan hitam kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu seperempat sendok teh garam vanili bubuk secukupnya kemudian tambahkan 200 gram kelapa parut setelah itu aduk-aduk bahannya sampai tercampur rata setelah bahan keringnya sudah tercampur rata kemudian tambahkan 150 ml santan hangat untuk santannya ini jangan terlalu panas cukup hangat saja kemudian masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai adonan tercampur rata dan bisa dibentuk untuk cara membuat kue ini sangat mudah sekali cukup diuleni menggunakan sendok saja juga bisa bahan-bahannya pun sangat ekonomis sekali tapi untuk rasanya tidak kalah enak dan untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom preskripsi setelah adonan sudah tercampur rata selanjutnya adonan akan saya bentuk ambil secukupnya adonan kemudian bentuk bulat memanjang untuk ukuran besar kecilnya dikira-kira saja atau disesuaikan dengan selera setelah adonan selesai dibentuk semua selanjutnya akan saya goreng panaskan minyak kemudian goreng adonan goreng dengan api sedang cenderung ke kecil supaya tidak mudah gosong jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata setelah kue kertasnya ini matang angkat dan tiriskan kemudian biarkan sampai dingin selanjutnya saya akan membuat gula untuk taburannya didihkan 50 ml air setelah air mendidih masukkan 100 gram gula pasir kemudian masak sampai gula pasirnya ini larut setelah gula pasirnya larut masukkan kue kertasnya kemudian aduk-aduk sampai air gulanya ini menyusut nah ini air gulanya sudah mulai menyusut kita masak sebentar lagi sampai gulanya ini mengering setelah gulanya mengering matikan api kompor setelah itu pindah ke wadah lain kemudian biarkan sampai kue kertasnya ini dingin untuk satu resep ini menghasilkan 20 buah kue kertas dengan ukuran sedang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil setelah kue kertasnya dingin saya kemas dengan menggunakan paper cup seperti ini untuk satu paper cup ini saya isi dengan dua buah kue kertas setelah itu saya kemas lagi dengan plastik siapkan plastik OPP ini saya menggunakan plastik OPP ukuran 11 x 11 kemudian untuk bagian ujungnya kita tali dengan tali souvenir sebelum dikemas pastikan kuenya ini sudah benar-benar dingin ya kemudian tambahkan dengan stiker supaya tampilannya lebih menarik nah dan ini hasilnya setelah dikemas semua yang ini saya coba satu untuk rasanya sangat enak manis dan kurik teksturnya pun sangat empuk tidak keras cara bikinnya juga sangat mudah bahan-bahannya pun sangat ekonomis sekali cocok sekali sebagai hidangan di rumah atau bisa juga dijadikan ide jualan kalian demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih